Berikut adalah cara membudidayakan tanaman kacang panjang Bibit kacang panjang sebaiknya ditanam pada awal musim hujan sehingga suplai air untuk tanaman Berlimpah untuk wilayah yang tidak baik pengairan atau irigasinya Tapi jika cukup tersedia air Cara penanaman bibit kacang panjang yaitu dengan membuat lubang pada bedengan tanah Untuk menanam bibit dengan jarak 30 SMA PAI 60 cm antar lubang Lubang diisi dengan benih kacang panjang sebanyak 2-3 biji per lubang Tutupi lubang dengan tanah tipis saja sehingga tunas bisa keluar dengan mudah Setelah benih tertanam semua langkah berikutnya Siapkan steger dari bambu sepanjang 2 meter yang digunakan untuk tempat merambat kacang panjang Nantinya, seluruh tanaman akan mulai muncul 4-5 hari setelah bibit ditanam Jika ada yang tak tumbuh, segera ganti Perawatan tanaman kacang panjang Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan untuk memastikan kacang panjang tumbuh dengan baik Seperti mengikatkan sulur yang tumbuh merambat di tanah kegala setelah berumur 25 hari Perawatan lainnya adalah 1. Pengairan Pengairan atau penyiraman dapat dilakukan pada awal tanam dengan menggunakan gembor atau ember Jika tanaman kacang panjang sudah besar dapat penyiraman dapat dialirkan melalui sela-sela Bedengan yang telah disiapkan Pengairan cukup dilakukan seminggu sekali agar tidak terjadi Pembusukan 2. Penyiangan gulma Tumbuhnya rumput liat di antara tanaman kacang panjang akan mengganggu kesuburan tanaman Untuk itu sering bersihkan tanah dari gulma atau rumput liar, terutama di awal penanaman Penyiangan gulma dapat dilakukan secara mekanis dengan peralatan cangkul kecil atau arit Jangan menggunakan pesticida herbicida karena dapat mengganggu pertumbuhan kacang panjang 3. Pemupukan Lakukan pemupukan saat awal masa tanam dan ketika tanaman sudah berumur 15-20 hari Ini yang harus Anda perhatikan Saat awal tanam, berikan pupuk kandang sebanyak 10 ton per hektare Bisa lalu Anda tambahkan pupuk buatan seperti KC-1, 125 kg, Urea 50 kg, dan TSP 200 kg Saat tanaman umur 15-20 hari, gunakan kompos 20 ton per hektare Disebar di sekitar tanaman, lalu ditumpuk lagi dengan tanah Tambahkan juga ketiga pupuk buatan dengan dosa sama Agar bunga cepat keluar, bisa gunakan pupuk organik cair yang dilarutkan di air dengan Perbandingan 1 banding 10 masing-masing untuk pupuk dan air Semprotkan pupuk 1 liter per 10 meter kuadrat 4. Penyakit dan hama Kutu hitam atau putih, kepik daun, ulat gerayak, karat daun, dan lain-lain Sering menyerang kacang panjang Pengendalian hama dapat dilakukan dengan penyemprotan pesticida hayati atau secara manual Atau cabut tanaman yang sudah mati 5. Pemanenan Begitu tanaman sudah berumur 45-50 hari, kacang panjang sudah siap untuk dipanen Anda bisa melihatnya ketika buah sudah berwarna hijau keputihan Peti kacang panjang tersebut dengan memotong buah kacang panjang dengan pisau atau gunting Pemanenan kacang panjang dapat dilakukan setelah berselang waktu sekitar 15-18 hari Hasil kacang panjang yang bagus dan subur dapat menghasilkan 35 ton kacang panjang per hektarnya Kumpulkan kacang panjang dengan cara mengikat dalam ikatan kecil sebelum dipasarkan Terima kasih telah menonton!